saya bisa membantu mempercepat suatu proses kalau misalnya manual 100 jam tiba-tiba saya apply sebuah machine learning jadi tinggal 30 jam misalkan ya data entusias balik lagi di data talks by algoritma xkbr prime hari ini saya Maggie dari algoritma dan saya tidak sendirian ada halo halo saya Nayoko Wicaksono kita telah diskusi episode pertama Yes dan ada juga ini bintang tamu spesial ada halo mbak cantik halo saya Lisa Vina dari snapcard saya data scientist iya jadi memang spesial hari ini kita datangin data scientist karena temanya hari ini adalah what exactly data scientist tuh jadi emang sebenarnya mungkin bertanya-tanya ya data scientist tuh kerjanya ngapain sih kenapa sih demannya gede banget yang mungkin pertanyaan pertama dulu kali ya sebenarnya itu data scientist ngapain aja sih and what is it actually oke so data scientist sendiri sih baru mulai booming akhir-akhir ini kan di Indonesia dan sepertinya setiap perusahaan masih punya kayak understanding masing-masing gitu tapi kalau yang saya tahu secara umum sih data scientist itu orang yang memanfaatkan sekumpulan data yang jumlahnya besar biasanya masih unstructured masih raw data banget untuk mencari sesuatu yang berguna dari situ dan dari apa yang kita dapat itu kita bisa kasih ke stakeholder yang mereka bisa pakai untuk memecahkan masalah mereka gitu contohnya misalnya kayak dimana sih kita harus pasang iklan supaya lebih banyak orang yang lihat atau kayak misalnya gimana kita bisa kasih rekomendasi kepada pengguna e-commerce supaya mereka bisa beli barang yang cocok untuk mereka gitu tanpa harus mencari detail barang tersebut atau juga kita bisa kayak menebak kalau kita punya customer baru dia ini orangnya seperti apa sih bakal beli apa sukanya ngapain seperti itu interesting tuh yang prediksi customer baru itu biasanya kayak gimana ya contohnya kayak dapet datanya dari mana gitu biasanya biasanya kalau biasanya kita bisa dapat data itu dari customer-customer yang lama kita udah rekam data mereka nanti begitu ada customer datang baru kita akan cocokkan oh ternyata misalnya orang X ini mirip sama si ibu Y jadi mungkin yang ibu Y suka orang X akan suka kurang lebih seperti itu terus kayak kalau kan banyak yang aplikasi minta linking ke Facebook ke Google gitu tuh katanya itu juga sering bisa jadi ekstra atau eksternal data tuh betul betul nah itu impactnya gimana tuh kalau linking eksternal data sama data sendiri kalau untuk ke Facebook Google kan biasanya setiap kali ada apps yang login by Facebook login by Google mereka pasti ada kayak permisen dulu yang apakah anda setuju bahwa kita akan dapat data ini 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 gitu jadi selama orang itu setuju kita bisa dapat datanya jadi misalnya data apa aja tuh yang bisa dapetin biasanya sih data yang memang kita buka sebagai publik di Facebook misalnya kayak di profile Facebook kita oh saya buka bahwa gender saya adalah perempuan maka apps yang kita login bisa dapat data bahwa oke saya perempuan kemudian dari si apps itu kita bisa oke maka dia akan merekomendasikan misalnya kosmetik oh itu ya generate-nya itu ya kurang lebih seperti itu itulah kenapa kadang-kadang kita mesti hati-hati nih kalau misalnya download sebuah apps terus dia minta lo beberapa hal sampai kamera juga bisa kan ya betul-betul akses untuk kamera tapi Mbak Vina biasanya ini orang-orang tuh suka bertanya-tanya bedanya apa sama si data analytics si data scientist karena kerjaannya sama kurang lebih betul mengumpulkan data mengolah data dan menghasilkan sebuah sesuatu gitu report misalnya nah bedanya apa sih Mbak? memang ini masih baru jadi kadang pemisahan setiap company juga beda-beda ada yang bilang semuanya data science ada yang bilang semuanya data analytics gitu tapi kalau di snapcard sendiri sebagai data science itu lebih bertanggung jawab untuk mempersiapkan datanya dulu jadi kita mulai dari proses pengumpulan data kemudian kita membuat automation atau program untuk mempercepat proses persiapan datanya kemudian membuat AI untuk melengkapi data-data yang kurang misalnya kemudian mengubah data yang tidak terstruktur menjadi lebih mudah dimengerti contohnya misalnya kayak data receipt yang hanya tulisan atau dari image bisa jadi oke ini produknya apa gitu kemudian itu kalau untuk si data scientist nanti data analis menggunakan hasil dari apa yang sudah dipersiapkan data scientist untuk membuat kayak tren penjualannya seperti apa kayak kenapa turun kenapa naik barang apa biasanya dibeli sama barang apa tempat itu sering dibilang namanya business intelligence ya betul sama ya terus ada satu role lagi kan yang di data science team itu data engineer nah itu mereka ngapain aja tuh kalau data engineer lebih ke infrastruktur jadi seperti ini data mau disimpannya itu dimana seperti apa penyimpanannya lebih kayak gitunya terus koleksi datanya gitu biasanya semua data engineer jadi kayak infrastruktur butuh berapa giga data berapa giga storage something like that gitu jadi misalnya udah dapet insight-insightnya dari data science nih data scientist nih kalau mau scale up itu biasanya siapa yang scale up ya ke suatu misalnya udah dapet machine learning algoritmanya gitu kan kalau mau di implement ini ke aplikasinya atau ke yang lain-lain itu responsibitinya data engineer bukan mungkin at some point tapi kalau lebih ke researchnya kayak machine learning apa atau AI apa yang lebih cocok digunakan apa yang lebih bagus itu di data science-nya dulu jadi setelah data science oke ternyata ini lo yang bagus kita akan minta tolong untuk data engineer ini bisa nggak di implement atau bagaimana supaya bisa cocok dengan infrastrukturnya mereka lebih implementasi juga betul aduh tapi kalau denger-denger cerita dari Mbak Vina berarti si data scientist ini dihadapkan oleh data langsung gitu ya datanya raw nggak raw pokoknya ini ada data silahkan cari insightnya nah kadang-kadang yang jadi pertanyaan juga gimana cara mencari inspirasinya nih Mbak mencari insightnya dari sekumpulan data dan intuisinya data scientist itu gimana sih jadi biasanya pertama apa dulu nih yang mau dicari gitu kan jadi misalnya dari resip kita pengen tahu produknya dulu misalkan kayak gitu berarti kita akan cari data mentahnya mana yang bisa digunakan kita kasih ke AI machine learning sehingga mereka bisa oke membuat model biar bisa otomatis tahu produknya apa kurang lebih gitu jadi tujuannya dulu apa nih apa end goalnya dari situ kita kayak jalan mundur gimana dari data raw kita harus pakai algoritma seperti apa pilih machine learning yang mana yang baik backgroundnya kira-kira bisa cerita nggak sih kayak kita udah ngomongin tentang ini banyak tapi kayak banyak orang tuh nggak tahu backgroundnya data scientist itu apa yang diperluin untuk jadi data scientist itu apa oke kalau misalnya secara pendidikan formal memang mungkin belum banyak kayak kuliah jurusan data science dan sebenarnya data science itu kayaknya mungkin hampir nggak ada kali ya masih sangat-sangat jarang jadi biasanya data scientist itu kayak gabungan beberapa disiplin jadi yang harus ada itu computer science jadi bisa loading kemudian matematik dan statistik dan mereka punya porsi yang agak beda-beda dalam data scientist sendiri gitu itu untuk pendidikan formalnya jadi orang yang ngambil statistik, computer science, matematik itu akan lebih mudah untuk masuk ke dunia data science gitu dari sisi teknikalnya teknikalnya sudah dipersiapkan gitu kalau dari formal kalau dari non formal itu biasanya mungkin di dalam jurusan mereka bisa ambil mata kuliah-mata kuliah yang berhubungan dengan data science terutama kayak machine learning, artificial intelligence gitu kemudian kalau yang informal sudah mulai banyak juga kursus-kursus data science online course atau misalnya kayak kursus yang disediakan oleh algoritma gitu kan dan terus bisa juga kayak ikut-ikut meet up biar tahu apa sih yang paling up to date apa yang lagi booming sekarang gitu kalau dari sisi business acumen kan salah satu komponennya tuh yang ada tiga skill yang harus dimiliki ya business acumennya tuh biasanya seperti apa ya yang dibutuhkan ya sebagai data scientist jadi kayak business logic, business experience-nya, itu business acumennya apa aja ya kira-kira? kalau menurut saya sendiri itu mungkin tergantung ke bidangnya masing-masing ya kalau misalnya kayak saya di market research jadi ya berhubungan dengan gimana kita bisa menghubungkan data raw yang kita punya dengan apa sih yang dicari oleh orang-orang market research gitu jadi tergantung mau arahnya tuh sebagai data scientist masuknya kemana? financial sector, atau ke market research, atau ke marketing, atau lain-lain ya jadinya ada banyak juga ininya, jurusan-jurusannya di dalam data science sendiri betul, jadi bener-bener gimana tergantung apa data yang kita punya kasarik orang-orang kayak gitu kayaknya seru banget ya jadi data scientist ya Mbak lumayan kalau misalnya menurut Mbak Fina sendiri, definisi data scientist yang baik itu seperti apa sih? kalau misalnya data science yang baik itu, yang paling utama kalau menurut saya itu harus punya kasarik yang tahu yang tinggi gitu karena kita setiap hari berhubungan dengan raw data betul kita harus tahu apa yang mau dicari gitu apa yang kita bisa dapat extra value dari situ terus juga karena data science ini perkembangannya cepat banget banyak teknologi baru, banyak tools baru jadi kita harus berani coba apa sih bedanya kalau saya ganti tools dari X ke Y, apa impactnya? lebih baik kah dan lain-lain gitu ada creativity-nya juga dong betul ya macam-macam untuk gimana kita melihat sisi uniknya dari data kita gitu problem solving betul, problem solving terus harus teliti juga gitu kan karena kita berubungan data jumlah besar ya lagi-lagi akurasi tetap yang harus utama gitu ketika kita deliver ke klien, kita harus deliver data yang betul gitu kan terus juga harus yang selalu ingin belajar gitu ya tadi karena selalu baru pasti aja ada yang harus oke ada data baru nih dateng oh saya harus pelajari datanya saya harus pelajari machine learning yang baru mungkin untuk menangani ini gitu terus komunikasinya juga mesti bagus kayak betul karena menyampaikan insight yang sudah dibuat oleh tim data scientist ya betul, betul harus bisa mengkomunikasikannya hmm data scientist itu di Indonesia belum terlalu banyak nah seperti yang Mbak Vina bilang tadi mesti banyak belajar itu bener tapi ada gak sih tempat diskusi atau ngumpul data scientist-data scientist yang ada di Indonesia gitu? nah sekarang kan sudah mulai agak banyak nih jadi sudah banyak juga kayak meet up-meet up algoritma juga sering ada yang event-event meet up gitu jadi mungkin bisa ikut meet up, bisa ikut komunitas data science untuk tahu apa yang paling baru gitu mungkin buat orang-orang awam yang belum pernah belajar tentang data science atau mungkin penasaran bisa datang ke acara-acara diskusi seperti itu kali ya betul, betul algoritma banyak banget tuh mungkin bisa kita ikut ya mungkin yang mau ikutan ada algoritma community event kita juga ada kickstart nanti itu bisa dicek di instagramnya algoritma at tim algoritma terus Mbak Vina ini yang sering jadi pertanyaan dalam hati orang-orang karena mungkin gak enak kali ya kalau nanya langsung ya apakah pemasukan dan pekerjaan itu seimbang? kalau itu agak sensitif ya betul cuman kita realistis pasti banyak yang penasaran juga apalagi kan banyak juga artikel yang bilang data scientist income-nya termasuk yang oke lah apalagi di Indonesia jarang gitu kan kalau menurut saya sih masalah income satu ini masalah supply and demand juga mungkin karena ya di Indonesia supply-nya belum banyak dan demand-nya banyak jadi ya pasti ada di situ gitu terus yang kedua kalau seimbang atau enggak balik lagi ke tanggung jawab masing-masing jadi data science juga levelnya ada macam-macam ada yang masih associate ada yang junior ada yang senior dan masing-masing punya tanggung jawab yang beda-beda dan pastinya sesuai dengan tanggung jawab ada income yang sesuai juga gitu loh tapi kalau dibanding yang lain oke enggak depends oke sebagai data scientist sendiri achievement itu seperti apa sih? sejauh apa sih yang bisa dibilang achievement mbak? kalau menurut saya kalau buat saya sendiri ya saya bisa membantu mempercepat suatu proses kalau misalnya manual 100 jam tiba-tiba saya apply sebuah machine learning jadi tinggal 30 jam misalkan kemudian juga bisa mempersiapkan data dengan baik sesuatu yang tadinya tidak pernah kita pikirkan bisa kita dapat dari data receipt misalnya kita bisa kasih gitu kemudian juga contohnya setiap hari Snapchat terima kayak lebih dari 20 ribu data gimana kita bisa meng-apply teknologi supaya memproses data ini dengan cepat dan benar gitu terus juga yang buat saya senang juga itu adalah tantangannya gitu contohnya kalau di Snapchat kita tidak hanya mulai melirik data-data yang bukan offline suit doang kayak misalnya e-commerce data yang totally different structure itu adalah tantangan baru lagi mungkin machine learning yang tadinya bisa dipakai di yang offline offline image receipt sekarang tidak bisa harus cari lagi yang baru jadi tidak monoton terus yang paling penting sih yang membuat saya achieve itu kayak apa yang saya kerjakan itu dipakai dan berguna gitu dan bisa membantu perusahaan mempercepat proses sehingga keuntungan lebih besar sehari-hari tuh kalau bagi data scientist ngapain aja sih kayak kalau misalnya dibagi 8 jam gitu ya kerja gitu misalnya itu tuh berapa persen yang ngerjain apa berapa persen yang ngerjain apa biasanya tuh kayak gimana sih sehari-hari mungkin kayak 50-60 persen itu kayak processing data jadi lebih kayak data-data kita cleaning kita apply mesin learning algorithm kalau cleaning tuh buat kayak orang-orang yang awam gitu ya cleaning tuh maksudnya apa gitu data dibersihin dicuci kan nggak ngerti itu apa tuh oke contohnya gini misalkan kita kan terima 20 ribu data receipt nih setiap hari bisa jadi data receipt ini bukan pembelian personal contohnya ada ya kasir yang iseng-iseng nemu receipt dia photocoin banyak-banyak gitu jadi data cleaning tuh kayak gimana sih kita menentukan oh ini kayaknya bukan personal user gitu jadi kayak mungkin fraud gimana kita menghilangkan fraud gitu atau misalnya pembelian-pembelian yang contoh ada orang punya warung dia beli di carefull dalam jumlah bulk yang besar-besar gimana kita bisa mendeteksi ini cleaning disitunya buat data-data yang kira-kira anomali gitu maksudnya betul anomali-anomali data jadi setelah di cleaning kita apply machine learning jadi contohnya tadi dari gimana kita tahu dari soalnya setiap kalau kita lihat stroke karena data yang biasa saya post ada data stroke data stroke itu kalau kita beli sesuatu kadang kita ya sendiri manusia yang lihat aja bingung ini tadi saya beli apa ya tulisannya kurang menjelaskan lah kurang lebih gitu jadi gimana dari situ kita bisa menebak ini tuh produknya sebenarnya apa apakah ini coca-cola dengan rasa light misalnya ini beda sama data cleansing beda jadi cleansing itu berapa persen tuh kalau dari 100% oh itu part of the 60 oh part of the 60 terus yang lain-lainnya ngapain aja itu biasanya kita juga banyak discussion sama data analis kayak misalnya oke setelah kita kasih seke data analis mereka ada tambahan request oh bisa nggak kalau ini ditambahin seperti ini bisa nggak tambahin seperti ini sesuai dengan kebutuhan gitu kalau buatin kayak model-model atau kayak buatin machine learningnya sendiri yang seru-seru tuh kapan tuh buatnya berapa persen sehari tuh researchnya mungkin sekitar 20%an sih soalnya begitu kita sudah dapat apa yang baik itu udah tinggal kita apply gitu tapi paling nanti ketika ada sesuatu perkembangan yang baru oh atau misalnya model kita tiba-tiba ini kok ada yang aneh ya kenapa tidak bisa mempredik lagi maka itu akan muncul lagi sih research itu gitu interesting interesting oke jadi sebenarnya itu emang majority data cleansing lah data processing data processing do you enjoy doing this? ya so why is it so interesting? most people kan kalau liatin data yang raw gitu kayak wah pusing gitu why is it so interesting for you? karena kalau kita sebagai data scientist kalau kita nggak lihat bener-bener raw banget gitu jadi kita lihatnya secara kita apa ya kayak sudah part of a big data jadi kita sudah apply ini itu jadi bukan yang ngeliatin 20 ribu tuh nggak diliatin pokok juga gitu jadi kayak lebih ke oke kita lihat misalnya setelah saya apply datanya udah terstruktur maksudnya? iya terstruktur terus kemudian kita bisa lihat lebih ke summary nya kalau misalnya tiba-tiba suatu hari pembelian sabun batang naik 50% loh ini kayak ada yang aneh misalnya jadi kita baru balik lagi processing lagi dilihat apa yang salah nih disini jadi selalu ada kayak critical thinking critical thinking betul harus dicari apa yang salah kenapa nggak lebih kayak gitu menarik 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 Maggie mau jadi data scientist juga? boleh saya mau jadi data scientist kira-kira persiapannya apa sih Mbak Vina kalau orang-orang pengen mencoba menjadi data scientist atau terjun ke dunia ini? kalau menurut saya sih yang pertama harus suka dulu mungkin kalau yang belum tahu data scientist apa cocoknya yang suka ke technical kayak coding kayak matematik statistik menghitung gitu ya berhubungan dengan angka-angka lah karena kayak semua machine learning AI itu berhubungan dengan rumus matematik ujung-ujung ya gitu jadi yang penting suka itu dulu kemudian mulai cari tahu dulu data science seperti apa karena belum tentu juga orang yang suka matematik bakal suka dunia data science yang berhubungan dengan data besar gitu kan atau mungkin mereka lebih suka ternyata hanya bagian n-analytiknya aja jadi mungkin lebih cocok ke data analis buat itu jadi cari tahu dulu misalnya dari dengerin podcast ini oh ternyata data science itu begini-begini-begini loh suka nggak gitu nggak banyak yang bisa full stack soalnya ya betul maksudnya full stack itu jadi skillnya ada banyak bisa tahu data engineering data science data analis semuanya itu full stack maksudnya kan jadi semua pasti ada spesifiknya ada spesifiknya cocoknya dimana lah mungkin ada satu yang jago data cleansing ada satu yang modeling kali ya atau mungkin ada yang lebih seneng ke infrastruktur jadi ke data engineering betul dan juga belajar di algoritma ya ya bersiapan menjadi data scientist kalau mau hard skillnya di sini bisa bisa Mbak Vina Mbak Vina ini kan data scientist dari snapcard buat teman-teman yang belum tahu mungkin bisa kasih tahu nih snapcard itu apa sih oke jadi snapcard itu market research company jadi kita gathering data dari crowdsourcing data dari user dimana user bisa download apps kita kemudian dia akan snap stroke setiap kali belanja dari Indomaret misalkan stroke nya di snap nanti kita akan kasih cashback gitu kemudian di snap itu di foto ya ya di foto sorry kemudian dari data tersebut kita akan analisa kita akan bangun insight kemudian kita akan supply insight tersebut ke brand atau ke klien gitu dari stroke itu nanti di ketik manual apa automatic semuanya enggak jadi kita sudah punya AI based OCR namanya jadi itu apa itu OCR memproses dari image ke text ah cool gitu jadi sudah otomatis jadi text yang akan lebih mudah untuk proses berikutnya gitu diolah ya canggih banget image recognition bukan sih ya part of image recognition juga mantap mantap itu berapa persen tuh akurasinya more than 90% wow impressive stroke nya dari mana aja bisa ya bisa dari mana aja selama printed stroke gitu ya toko dimanapun asal punya mesin kasir yang bisa ngeluarin stroke yang print itu bisa di foto kemudian perbelanjaan apapun juga ya apapun stroke dot matrix gitu biasanya terutama dari FMCG sih gitu jadi groceries data kalau handwriting belum bisa berarti belum kalau stroke yang panjang kalau kita biasanya belanja ke supermarket gitu untuk bulanan gitu pasti kan panjang banget stroke nya itu gimana dia fotonya satu-satu gitu iya di foto beberapa kali nanti bisa di send juga kalau stroke panjang malah dapet cashback nya lebih banyak jeninya jumlahnya lebih banyak tumex sering-sering belanja terus iya di ini dapet duit lumayan saya buang stroke nya ternyata ternyata berguna ya ternyata bisa jadi data yang menghasilkan insight receive equal money wii bisa kasih contoh nggak satu mungkin hasil dari research nya timnya data scientist nya snapcard dari stroke stroke yang udah di upload gitu dapet insight nya boleh dicontohin nggak contohnya misalnya gini kita bisa yake dari insight misalnya selama bulan lebaran nih penjualan-penjualan sirup naik misalkan dan itu bener-bener terreflect dari data ya data dari receive yang kita dapet gitu jadi ya atau misalnya selama bulan februari coklat naik kenapa coklat naik ya dan ada beberapa brand yang tiba-tiba bisa mengalahkan brand-brand yang utama di beberapa toko kenapa kan oh karena ternyata mereka pasang promosi oh kalau misalnya yang soal memprediksi gitu kayak misalnya individual ini particular individual ini mau beli sesuatu kedepannya itu bisa nggak sih memakai datanya snapcard mungkin jadi karena kita sudah punya data historical jadi mungkin kita bisa kedepannya kita bisa pakai data itu untuk sesuatu yang lebih lagi selain insight lebih targeted lagi ya lebih targeted kayak recommended system ya thank you Mbak Vina thank you thank you thank you juga Nayoko thank you Meggie ya thank you buat KBR Prime terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini data talks sebagai algoritma semoga yang kali ini buat para pendengar bisa memahami kira-kira sebenarnya data scientist itu ngapain sih kegiatan dan kerjaannya dan jangan lupa next kita akan membahas tentang why companies need to implement data science jadi katanya kan akan era revolusi industri 4.0 nih kira-kira kenapa perusahaan-perusahaan itu membutuhkan data science ditunggu ya udah da enけ lo ya ene 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 Terima kasih.